Giorgino lebih menantikan ucapan ulang tahun dari orang lain, dibanding Yasmin Nepper yang lawan mainnya di sinetron Love Story The Series. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino Abraham baru saja merayakan salah satu momen bahagia dalam hidupnya yaitu hari ulang tahunnya, yang jatuh pada tanggal 30 November lalu. Banyak ucapan selamat, dan doa baik yang Giorgino Abraham terima, terutama dari para staf sinetron Love Story The Series yang mana dalam waktu setahunan ini selalu mewarnai hari-hari Giorgino Abraham di lokasi syuting. Tak ketinggalan, Yasmin Nepper sebagai orang terdekat Giorgino di lokasi syuting pun, menyiapkan kejutan spesial untuk Giorgino Abraham. Namun, siapa sangka, Giorgino justru membeberkan fakta mengejutkan dengan memberikan pernyataan, bahwa bukan ucapan ataupun kejutan dari Yasmin Nepper yang paling dinantikan. Ternyata ada orang lain yang telah Giorgino Abraham tunggu-tunggu untuk memberikan ucapan selamat kepadanya. Orang-orang tersebut adalah para penggemarnya. Ya, Giorgino Abraham lebih menantikan ucapan selamat ulang tahun dari para penggemarnya. Gino mengungkapkan, bahwa ucapan dari para penggemar merupakan bentuk cinta dan dukungan kepada dirinya. Sebagai seorang selebriti, peran penggemar memang sangat penting. Dukungan dari para penggemar inilah yang memotivasi seorang selebriti untuk terus berkarya. Karena tanpa penggemar, seorang selebriti bukanlah apa-apa. Giorgino Abraham pun, kini masih terus disibukkan dengan kegiatan syuting sinetron Love Story The Series yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mengakhiri ceritanya. Kedekatannya dengan Yasmin Nepper pun, semakin terlihat intens. Bahkan belum lama ini mereka sempat memamerkan cincin kopelnya. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton!